Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pengemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys di episode selanjutnya Jepri akhirnya akan segera menemukan keberadaan Nopia Yang mana hal itu ya ketahui Saat Jepri meminta pegawainya untuk mengecek CCTV Saat terakhir Nopia berada di tempat itu Dan dari situlah akhirnya Jepri akan segera mengetahui Keberadaan Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Di episode malam ini terlihat Jepri yang terus berusaha mencari keberadaan Nopia Hingga Jepri pun menemui Naima Yang mana saat itu Jepri tidak sengaja bertemu dengan Naima Di situ Naima pun berkata jika ia telah ada janji dengan Nopia Tentu saja hal itu membuat Jepri penasaran dan menanyakan kepada Naima Hingga Naima pun di situ menjelaskan Jika Nopia benar-benar butuh konsultasi Yang mana mereka janjian jam 7 malam Namun Nopia sampai saat ini tidak juga datang Hal itu membuat Jepri Hingga Jepri pun terlihat sangat khawatir Yang mana di situ Jepri pun mengatakan Dimana kamu saat ini Nopia Aku saat ini benar-benar sangat khawatir Dan juga kedua orang tua kamu sangat khawatir Di situ Jepri pun meminta pegawainya untuk mengecek CCTV Hingga Jepri pun menemukan petunjuk Dan akhirnya ia pun akan menuju tempat itu Hingga Jepri pun akhirnya mengetahui keberadaan Nopia Dan sementara itu di adegan lain dimana Israt yang saat itu sengaja mengajak Hakim ke sebuah kape Yang mana di situ Israt telah Berjanji kepada Tami agar Israt mau membawa Hakim ke tempat itu Yang mana di situ Tami akan Berdansa dengan Jonathan Hingga Hakim pun akan melihatnya Dan Hakim akan percaya Jika Tami benar-benar akan rujuk dengan Jonathan Dan Hakim yang saat itu melihat Tami dan Jonathan Sedang berdansa Di situ Hakim terlihat sangat memanas Dimana Hakim pun Menemui Jonathan dan mengatakan Jika Jonathan harus menjauhi Tami Karena Tami adalah calon istri Hakim Namun di situ nampaknya Jonathan yang tidak terima dengan perlakuan Hakim Di situ pun terjadi baku hantam antara Hakim dan juga Jonathan Di situ terlihat Tami pun sangat panik Karena Tami tidak menyangka jika Hakim akan senekat itu Saat melihat Tami berdansa dengan Jonathan Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran Dengan kelanjutan alur ceritanya Maka-maka dari itu jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya Sinetron Takbir Cinta yang kupilih setiap harinya hanya di SJTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax